Diketahui P dan Q adalah bilangan bulat positif. Jika X sama dengan akar P plus Q dan Y sama dengan akar P plus akar Q, maka bagaimana hubungan antara X dan Y? Coba lihat, P dan Q ini bilangan bulat positif. Nah, coba kalau kita pakai cara biasa nih ya. Ini kita kodratkan aja nih biar akarnya kebuka. Berarti X sama dengan akar P plus Q. Berarti kalau kita biar bisa buka, X kuadrat dikuadratkan. Kalau X yang ini dikuadratkan, berarti ininya dikuadratkan ya. Kalau bilangan berakar dikuadratkan, akarnya jadi hilang ya. Berarti ini P plus Q. Nah, yang ini juga dikuadratkan ya. Kalau Y dikuadratkan, jadi gini. Kalau ada penjumlah gini, A plus B dikuadratkan, ini akan jadi kuadrat yang depan ditambah 2 kali perkalian depan belakang dan tambah kuadrat yang belakang ya. Berarti ini kalau Y ini dikuadratkan, sama dengan kuadrat yang depan, kalau yang berakar dikuadratkan, akarnya hilang ya. Jadi tinggal P plus 2 kali ini. Berarti 2 kan 2 AB kan. Berarti ini kali ini ya. Akar P kali Q. Kalau akar bisa digabung ya. Plus ini kuadrat kan hilang akarnya ya. Nah, kalau atau kita rapin, jadi bisa ditulis kayak gini nih. P plus Q ditambah 2 akar PQ. Coba kita bandingin yang ini sama yang ini. Oke. Karena bilangan positif, otomatis akar P kali Q ini pasti positif. Berarti ini pasti ada tambahan dari ini. Sedangkan ini sama ini kan sama. Tapi ini ada tambahan artinya Y kuadratnya lebih besar daripada X kuadrat. Nah, kalau Y kuadratnya lebih besar daripada X kuadrat. Atau X kuadratnya kurang dari Y kuadrat. Karena positif, maka bisa dipastikan bahwa X itu kurang dari Y ya. Oke, berarti X kurang dari Y. Oke. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang A ya. Oke. Oke, ini kita pakai cara yang lebih simple ya. Ini kan terlalu, apa, terlalu teoritis banget ya. Terlalu konseptual banget ya. Kita pakai cara yang kedua. Kan gini, ini P sama Q kan bilangan bulat positif. Kita ambil aja yang disini yang ada, ambil bilangan yang akarnya akar bulat ya. Boleh nggak P-nya diambil 9, Q-nya diambil 16. Kenapa? Kalau ini dijumlahin jadi 25. 25 kan punya akar. Terus pas ini masukin ke sini, ini punya akar, ini punya akar-akar ya. Punya akar bulat maksudnya ya. Yaudah, kita masukin nih. X sama dengan akar dari 9 tambah 16 kan. Kan P plus Q nih. P plus Q 9 tambah 16 ya. Berarti sama dengan akar 25 sama dengan 5 ya. Oke. Nah, setelah itu kita hitung Y-nya. Y-nya kan sama dengan akar P. Berarti P-nya kan kita ambil 9. 9 plus akar K-nya 16 ya. Oke, kan bebas kan. Mau diambil apapun, bebas aja. Asalkan kita ambilnya bulat ya. Ini akar 9 itu berapa sih? 3 ya. Akar 16? 4. 3 tambah 4? 7. Coba kita bandingin. 7 sama 5 mana yang besar? Besaran 7 dong. Artinya Y lebih besar daripada X atau X kurang dari Y ya. Oke. Masuk akal kan? Oke. Pilihannya tetap sama ya. Yang A ya. Oke. Ya iyalah kalau hasilnya caranya benar ya pasti sama gitu ya. Oke. Pilihan yang tepat adalah yang A. Sebuah bola tenis dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Setiap kali setelah memantul, bola itu akan mencapai ketinggian 3 per 4 dari ketinggian yang dicapai sebelumnya. Panjang nintasan bola tersebut sampai berhenti adalah titik-titik. Oke. Jadi gini. Ini awalnya kan 2 meter nih. Ini 2 meter. Sorry. Ini 2 meter ya. Nah terus ini dia mantul. Nah turun lagi. Nah seterusnya berkurang-berkurang 3 per 4 nya sampai nanti berhenti ya seterusnya ya. Oke. Oke. Jadi ini mantul gini ya. Terus berkurang gini ya. Oke. Oke. Sampai berhenti gitu ya. Nah ini awalnya kan 2 meter. Nah ketinggian ini selanjutnya itu sama dengan 3 per 4 dari ketinggian sebelumnya. Jadi tinggi ini sama dengan 3 per 4 kali ini ya. Berarti 2 dikali 3 per 4 ya. Sama dengan berapa nih? 6 per 4. Jadi ketinggian ini, ini, ketinggian ini, ini 6 per 4 ya. Sebenarnya gini ya. Naik turun gini ya. Tidak bentuknya gini, gini, gini ya. Tapi dia tuh naik turun lurus gini ya. Cuma biar kelihatan kayak gini ya. Oke. Dibikin miring kayak gini. Oke. Jadi ada yang namanya itu deret geometri tak hingga ya. Deret geometri tak hingga sedikit ya. Kita bahas sedikit. Ada yang namanya deret... Geometri... Tapi nanti ada kok caranya tanpa pakai rumus ya. Geometri tak hingga ya. Contohnya gini. Misalnya awalnya misalnya 4, 2, 2, 1, setengah, seperempat. Selalu dibagi 2 ya gitu ya. Nah rumusnya gampang dia rumusnya. Rumus lutanya adalah air ya. Air. A ini suku pertamanya. Ini A. R-nya ini, ini 1. R-nya ini adalah faktor ini. Faktor pembagiannya ini ya. Itu setengah ya. Gitu ya. Berarti air. Nah misalnya ini kalau buat latihan ini 4 per ini 1 kurang. Ini kan rasionya air-nya ini kan setengah ya. Berarti sama dengan 4 per 1 kurang setengah kan setengah ya. 4 lagi setengah berapa? Sama aja 4 kali 2 ya. 8. Karena 2 ini naik atas ya. Nah jadi jumlah ini sampai A hingganya itu adalah 8 ya. Nah begitu juga dengan ini. Ini ya. Oke. Jadi kalau ini lintasan totalnya. Lintasan totalnya. Sama dengan. Ini 2 ini ditambah. 2 ditambah. Ini kita pakai rumus geometri tak hingga barusan ya. Air ya. 1 min R. Tapi kalau pakai air aja. 1 min A per 1 min R ini cuma naiknya aja. Cuma naik-naik. Tapi tanpa memperhitungkan turunnya ya. Padahal naik turun, naik turun, naik turun. Ini dikali 2. Karena ada naik turunnya ya. Yaudah kalau kita masukin. Jadi apa? 2 ditambah 2 kali. A nya berapa nih? A nya yang ini. Jadi yang ini hitung sendiri ya. Karena dia nggak punya pasangan ya. A nya berapa nih? 6 per 4 ya. Per 1 min 3 per 4 ya. Sama dengan. Oke. 2 ditambah. Ini berapa nih? 12 per 4. Ini 12 per 4. 3 ya. 3 per 1 min 3 per 4 kan. 1 per 4 ya. Oke. Berarti sama dengan 2 ditambah. 4 ini naik ke atas kan? Berarti ini kan sama aja dengan 3 kali 4 ya. 12 ya. Sama dengan 14. Jadi jawabannya adalah 14 ya. Oke. Yang C. Tapi sebenarnya bisa aja nih kita lengkapin kayak gini nih. Nah. Suku pertamanya adalah 2 gitu ya. Berarti bisa aja kita hitung S tahingganya kayak gini nih. Tapi naik turun, naik turun, naik turun. Gini ya. Berarti 2 air ya. Karena naik turun. Tapi kan 2 ini kan tadi kan sebenarnya nggak ada ya. Yang ini pas naiknya. Dikurang 2. Sama aja. Hasilnya harusnya sama dong. Berarti sama dengan 2. Suku pertamanya ketinggian awalnya kan. Hitung 2 ya. Per 1 min R nya kan 3 per 4. Dikurang 2. Ini berapa nih? 4 ya. Oke. 4. Per. 1 min 3 per 4 itu kan 1 per 4 ya. Min 2. Oke. Kalau 1 per 4 kayak gini. 4 dibagi 1 per 4. Sama aja 4 kali 4 ya. Kan 4 nya ini naik ke atas sini. Berarti 4 kali 4 berapa? 16 kurang 2. Sama dengan 14 ya. Sama juga. Oke. Nah. Tapi. Kalau ada soal kayak gini. Sebenarnya ada cara lagi yang lebih simple. Yaitu. Ini nih. Perbandingannya. Ini kan 3 per 4. Kita bikin dulu perbandingannya. 3 per 4. Atau ini dihapus dulu kali ya. Dihapus dulu ya. Jadi. Tadi pakai cara biasa. 4 ya. Oke. Atau nggak apa-apa deh. Nggak usah dihapus. Ini kita jadikan perbandingan ini. Kita tulis ya. Ya. Udah dihapus. Oke. Perbandingannya ini. Ini cara cepatnya ya. Ini 3 per 4. Jadi. A per B itu sama dengan 3 per 4. Nah. Lintasan total ya. S totalnya. Lintasan total bukan S ya. Nanti salah arti juga ya S ya. Oke. Boleh juga sih S ya. Anggaplah lintasan total maksudnya ya. Sama dengan rumusnya adalah. H0. Ketinggian awal yang 2 meter ini. Terus ini. A plus B. Jadi. Jumlah angka perbandingannya ini. Per selisihnya. Selisihnya. B. Min A ya. Karena B nya lebih besar. Yaudah. Tinggal masuk ini. Oh ya. Tadi jawabnya 14 tadi ya. Coba kita cek dengan rumus cepat ini. Bisa nggak? Tinggi awalnya. 0. Eh 0. Sorry. H0 nya 2 kok. 0. 2 dalam kurung. 3 tambah 4. 7 ya. Per 3. B kurang A. Berarti 4 kurang 1. Pokoknya selisihnya ya. Udah. 2 kali 7 berapa? 14. Lebih simple. Ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang C. Sebuah komputer mengalami penurunan harga. Secara berturut-turut 40% dan 20%. Berapa penurunan total harga komputer tersebut? Ini nggak bisa kita langsung jumlahin begitu aja ya. Nggak bisa ya. Jadi gini. Kalau yang namanya diskon nih. Misalnya nih. Diskon. Misalkan diskonnya ini ya. Diskon 25%. Jadi harusnya bayar masih berapa persen? Bayarnya ya 75%. Karena diskon ini udah dipotong kan. Diskon itu kan potongan harga ya. Bisa dikatakan potongan harga ya. Ini 75%. Misalnya gini. Awalnya harga barang. Apa? Komputer ini harganya X. Atau P lah ya. Berarti diskon. Diskon 40%. Diskon 40%. Ini kan. Diskon 40%. Berarti tinggal berapa persen? 60% dong. 60% dari harga ini. 60% P ya. Terus di diskon lagi. Diskonnya. 20% ya. Berarti yang harus dibayar tinggal. Ini kan 20% dipotong. Jadi 80% dari semula ini. Kan 20% ini kan diskonnya dari ini. Kalau 40% kan diskonnya dari ini gitu ya. Berarti kalau ini diskon 20% masih 80% tapi dari harga sebelumnya. Dikali. Berapa nih? 60% P ya. Ya udah tinggal hitung. Ini nih. Yang dibayar ya. Ini yang harus dibayar ya. Oke. Kita hitung dulu ya. Ini berapa? Ini kan 0,8 ya. Berarti sama dengan 0,8 kali 0,6 P ya. Terus sama dengan berapa nih? 0,48 P ya. Ya enggak? Ya udah. Ini yang dibayar ya. Nah awalnya ini kan P. Awalnya P kan. Jadi penurunannya P dikurang 0,48 P gitu aja. Berarti penurunannya. P min 0,48 P ya. Ini kan boleh dianggap 1 ya. 1 dikurang 0,48 itu berapa sih? Atau kalau karena persen itu kan ditanya persennya kan. Ini kalikan aja 100 persen ya. Masukin ke dalam sini. Berarti berapa? 100P dikurang. 100 persen P ya. Atau ini boleh dihitung dulu deh. P dikurang 0,48 kan 52 ya. 0,52 sorry. 0,52 P ya. Persen. Kalau persen kan di... Supaya dapat persen kan harus dibagi dengan awalnya ya. Oke. Ini 0,52 P per 100. Dikali per 100, sorry. Per P ya, sorry. Per P dikali 100 persen. Kalau hitung persentase itu dihitung persentase terhadap apa? Karena kalau ini penurunan berarti terhadap yang awal dong. Iya enggak? Oke. Ini Pnya dicoret ya. Berarti 0,52. 0,52 dikali 100 persen ya. Berapa? Ya 52 persen ya. Oke. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang C ya. Oke. Yang C. Ani, Bunga, Caca, Dina, Ela, dan Furi akan menonton bioskop. Bila mereka menyewa 8 kusi berurutan, maksudnya berjijir secara berurutan, banyaknya urutan mereka duduk bila Dina, Ela, dan Furi harus berdekatan. Oke. Jadi anaknya apa? Ada Ani, ada Bunga, ada Caca, ada Dina, ada Ela, dan ada Furi ya. Nah, katanya Dina, Ela, dan Furi ini duduknya barengan, berdekatan ya. Oke. Jadi ini dianggap 1, 2, 3. Karena ini 1 kelompok kan jadi mereka ini, kalaupun mindah ya mindah barengan gitu loh. Berarti boleh kita bikin 4 kelompok gitu ya. 4, boleh dianggap 4 kursi. Jadi ini mereka kan mindahnya barengan gitu loh. Ini kemungkinan yang ngisi di sini 4 ya. Salah 1 dari 4 ini. 1, 2, 3, 4. Ini karena 1 udah ngisi di sini, berarti di sini tinggal 3. Ini tinggal 2. Ini tinggal 1. Nah, tapi masih ada lagi. Dina, Ela, Furi ini, walaupun mereka berdekatan pindahnya barengan, tapi mereka, urutan mereka ini bisa pindah-pindah kan. Yaudah, dari kelompoknya mereka ini dibikin lagi 3. Karena dari kelompoknya yang mereka barengan ini bisa pindah-pindah gitu ya. 1, 2, 3. Berarti di sini bisa diisi oleh 3 dari salah satu dari mereka ini ya. 3, 1-nya udah ngisi di sini, berarti tinggal 2 orang. Di sini, 1 di sini, 1 di sini, berarti tinggal 1 orang ya. Berarti di sini 1. Yaudah, dikali ini. Apa? Formasi kelompoknya mereka yang mengelompok ini ya. Mereka memang ngelompok, tapi urutannya bisa beda-beda ya. Berarti ini 3, 2, 1. Oke. Ini berapa? 4 kali 3, 12 ya. 12 kali 2, 24. Dikali 6. Sama dengan berapa? 144 ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang D. Oke. Rata-rata nilai dari siswa putri dan siswa putra di kelas R berturut-turut adalah 85 dan 78. Jika rata-rata kelas tersebut 83, persentase jumlah siswa putra terhadap jumlah siswa putri di kelas R adalah titik-titik. Oke. Jadi gini. Jadi, ada yang namanya rata-rata kelompok ya. Rata-rata gabungan kelompok ya. Jadi, X bar gabungan sama dengan N1 kali rata-rata kelompok 1 ditambah N2. N1 itu banyaknya anggota kelompok 1. X bar 1 ini rata-rata kelompok 1. Terus N2 itu banyaknya anggota kelompok 2 kali X bar 2. Ini rata-rata kelompok 2 ya. Dibagi dengan N1 tambah N2. Coba. Rata-rata gabungannya. Ini kan rata-rata kelas ya. Berarti gabungannya ya. 83 ya. Berarti masukin nih. 83 sama dengan N1. N1 anggaplah yang satu laki-laki ya. Laki-laki yang pria ya. Yang putra kan 78 nih. Berarti N1 kali 78 ya. Tambah N2 nya 85 ya. N2 kali 85 ya. Per N1 tambah N2. Kali silang ke sini nih. Berarti 83 N1 ditambah 83 N2. Sama dengan 78 N1 tambah 85 N2 ya. Oke, kumpulkan yang sejenis nih. N2 pindahin ke sini. Karena yang di sini lebih besar. Terus N1 nya pindahin ke sini ya. Oke. Nah, jadinya apa? Ini 83 N1 kurang 78 N1. Berarti jadi berapa? 5N1 ya. Sama dengan ini. Kalau ini pindahin ke sini berarti 85 dikurang 83 berapa? 2 ya. 2N2. Oke. Yang ditanya itu pria per wanita. Tadi ambilnya yang pria itu N1 ya. Berarti yang diminta adalah N1 per N2 ya. Nah, N1 per N2. Jadi N2 nya pindahin ke sini. Berarti 5 ini harus pindah ke sini. Karena 5 ini pengali. Kalau pindah 2 jadi pembagi ya. Berarti 2 per 5 ya. Nah, tapi diminta dalam bentuk persentase. Berarti tinggal kali aja 100 persen ya. Oke. Ini kan 2 kali 100 kan 200 ya. Bagi 5 berapa? 40 persen ya. Oke. Sebenarnya ada cara lain lagi ya. Jadi gini. Kalau N1 per N2. Seharusnya cepatnya. Itu mutlak. Maksudnya mutlak itu soal positif ya. X kelompok. Rata-rata kelompok 2. Sorry. Rata-rata kelompok 2. Ini dibalik. Kalau N2 nya dibawah ini di atas justru ya. Ini rata-rata kelompok gabungan. Gabungan kelompok. Per N1 ini di atas. Tapi rata-rata kelompok satunya justru di bawah ya. Dikurang X gabungannya. Rata-rata gabungannya. Tinggal masukin. 72. Eh sorry. 72. Rata-rata kelompok 2. Kelompok 2 kan wanita ya. Wanita 85 nih. 85 dikurang 83. Per rata-rata kelompok 2. 78 ya. 78 dikurang. 8. 3 ya. Oke. Sama dengan berapa? Ini 85 kurang 3 kan 2 ya. 78 kurang 83 itu minima. Tapi karena mutlak ya positif. Yaudah tinggal dikalikan 100%. Kayak ini ya. Oke sehingga pilihan yang tepat adalah yang B. Oke. Yang B. Pak Reja memiliki 48 karung gula di tokonya. Dengan masing-masing karung beratnya sama. Maksudnya isinya sama ya. Pak Reja kemudian mengirim 3 per 8 gulanya ke toko celincing. Dan 2 per 5 gulanya ke toko papaho. Bila di toko Pak Reja masih tersedia 1728 kg gula berapa berat setiap karung semula. Oke. Anggaplah setiap karung. Kita misalkan setiap karungnya. Setiap karungnya. Karung kita misalkan sebagai P. Berarti totanya karena ada 48 karung. Maka totanya adalah 48 P. Nah ini terbagi-bagi nih. Yang pertama adalah 3 per 8 nya. Berarti 3 per 8 dari ini. Dari 48 P ya. Setelah itu yang ini ke toko celincing ya. Terus 2 per 5 nya ke toko papaho. Yaudah. 2 per 5 dari 48 P ya. Terus masih tersisa 1728. Jadi masih tersisa 1728. Jadi semua ini kalau dijumlahin sama dengan ini ya. Gitu ya. Oke. Ini 6 ya. 48 bagi 8 kan 6 ya. Oke. Ini gak bisa ya. Maksudnya gak bulat ya. Yaudah. Gini aja. 48P sama dengan ini. 3 kali 6 berapa? 18 ya. 18P. Sorry. 18P ya. 18P. Ini sebenarnya bisa ini ya. 48 bagi 5 ini kan sebenarnya bisa ya. 9,6 ya. 9,6 ya. Terus 2 kali 9,6 berapa? 19,2 ya. Berarti tambah 19,2P ditambah 1728 ya. Oke. Nah ini kalau dijumlahin ini berapa nih? Yang ini. Ini 37,2P ya. Ini 48P ditambah 1728. Ini pindah ruas ke sini ya. Berarti 48P dikurang 37,2. Jadi berapa? 10,8P ya. Sama dengan 1728 ya. Nah, untuk dapetin P. P sama dengan. Karena yang ditanyakan P kan berat. Berat setiap karungnya ya. Itu kan dimisalkan sebagai P tadi ya. Berarti kita cari nilai P-nya ya. Berarti 1728 dibagi 10,8 ya. Sama dengan berapa? 160 ya. Oke, 160 kg. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang A ya. Oke, yang A.